Sampai jumpa di video selanjutnya Salah tetap di Premier League jika tinggalkan Liverpool Mohamed Salah sudah punya rencana apabila memang tak jadi perpanjang kontrak di Liverpool Perpanjangan kontrak Salah mandat kelantaran Liverpool belum mau memenuhi permintaan gaji Salah Oleh karenanya Liverpool dikabarkan memilih untuk membiarkan kontrak Salah habis jika tak ada titik temu sampai Januari tahun depan Dikutip The Athletic, Salah rupanya tetap memilih bertahan di Premier League Ini tentunya menguntungkan rival-rival Liverpool yang bisa mendatangkan Salah dengan mudahnya Liverpool tentu harus bergerak cepat jika tak ingin kehilangan Mohamed Salah Apalagi Salah sebenarnya tidak meminta kontrak berjangka panjang Melainkan hanya 2 tahun jika memang nilainya sesuai keinginan Inikah pembelian pertama Chelsea di musim panas? Chelsea sudah kembali diizinkan beli pemain setelah perpindahan ke pemilikan Adrian Rabiot diakini jadi pembelian pertamanya di bursa transfer musim panas ini Media Italia Correre dello Sport melaporkan The Blues ada di barisan terdepan untuk dapatkan Rabiot Pemain berusia 27 tahun itu kemungkinan bisa dilepas Juventus Thomas Tuchel memang menginginkan pemain yang tangguh di lini tengah dan kuat dalam bertahan Serta cepat bertransisi untuk menyerang Adrian Rabiot dinilai cocok dengan gaya main Tuchel Kalahkan Italia Finalissima terasa indah bagi Lionel Messi Memang trofi Finalissima tidak sebesar trofi-trofi dunia lainnya Tetapi bagi Argentina kemenangan ini sangatlah penting Lionel Messi menegaskan bahwa kemenangan ini terasa sangat memuaskan Dia mengakui bahwa pertandingan ini akan mendapatkan sorotan Menariknya ada banyak fans Argentina yang hadir di Wembley Pertandingan hari ini adalah ujian yang bagus bagi kami sebab Italia adalah tim hebat Semuanya berjalan indah, banyak orang Argentina Kami mendapati pengalaman luar biasa di sini, kata Messi Roberto Mancini mengakui Argentina tampil lebih bagus di malam Finalissima Argentina memang tidak terkalahkan dalam 3 tahun kalender Italia seharusnya bisa memanfaatkan beberapa peluang awal mereka Di babak pertama Italia membuat 2 kesalahan, tetapi permainan masih berimbang Tetapi di babak kedua Italia terlalu sedikit menguasai bola dan tidak bisa menciptakan peluang Argentina lebih bagus dalam menjaga bola dan menggerakannya dengan baik Mereka tampil lebih bagus, ujar Mancini Gagal di masa lalu, mungkinkah? Garrett Bell pindah ke MU? Manchester United pernah menawarkan kontrak besar untuk Garrett Bell di masa lalu Tetapi tawaran itu bertepuk sebelah tangan United gagal mendapatkan Garrett Bell saat usianya 17 tahun United juga gagal mendapatkan Bell pada 2014 karena dia lebih memilih pindah ke Real Madrid Garrett Bell baru saja mengucap salam perpisahan dengan Real Madrid Tim Naswell punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar Jika lolos, maka Garrett Bell harus mencari klub yang tepat Agar performanya terjaga dan mencapai puncak saat bermain di Piala Dunia Lantas, apakah ini waktu yang tepat bagi United dan Bell untuk bersatu? Diperbutkan Arsenal dan Manchester United Gelandang gagal Bermunchen siap jajal Liga Inggris Korentin Toliso menjadi komoditas panas jelang dibukanya bursa transfer nanti Karena baru saja dilepas Bermunchen Toliso mengungkapkan dirinya tertarik untuk menjajal kemampuannya di Liga Inggris Bak Gayung bersambut, Arsenal dan Manchester United termasuk klub yang dikabarkan meminatinya Namun, Toliso memberi syarat klub yang membelinya harus memberikannya jaminan bermain Dan menjadi figur penting di tim Ia juga menginginkan untuk tetap bermain di Liga Champion Hal ini tentu mustahil bagi Arsenal dan Manchester United Karena kedua tim musim depan hanya bisa bermain di Liga Eropa PSG tertarik kait kelandang Liverpool Paris Saint-Germain berniat merekrut kelandang Liverpool Naby Keita di bursa transfer musim panas nanti Dilansir dari Express, meskipun Liverpool ingin memperpanjang kontrak Keita Tetapi masih akan mendengarkan tawarannya masuk jika ada klub yang berminat kepadanya Tiwaya cedera yang dimiliki oleh Keita membuat Liverpool siap pernegosiasi jika menemukan harga yang cocok Apabila Liverpool berhasil menjualnya Maka uang dari hasil jualan tersebut akan sangat bermanfaat Untuk melakukan regenerasi squad dengan usia yang lebih mudah Bomber Chelsea Romelu Lukaku sepakati pinjaman balik ke Inter Milan Striker Chelsea Romelu Lukaku dilaporkan telah setuju untuk kembali ke Inter Milan Seperti dilansirlah Gazzetta dello Sport Lukaku menyepakati peminjaman ke Inter untuk musim depan Bomber asal Belgia itu akan digaji 6,4 juta pound sterling per tahun di Inter Alias lebih rendah dari yang ia terima di Chelsea Dalam laporan yang sama, Inter disebut bakal mencari cara agar kesepakatan dengan Chelsea terjalin sebelum akhir Juni Untuk mengambil keuntungan dari aturan pertumbuhan pajak Jurhat Christian Pulisic kurang menit bermain di Chelsea Christian Pulisic terdengar sedikit mengeluhkan kurangnya kesempatan bermain di Chelsea Dia ingin bermain reguler untuk menjaga ritme dan terus berkembang Tidak ada yang tahu pasti alasan Thomas Tuchel mencadangkan winger Amerika Serikat tersebut Padahal Pulisic adalah salah satu pemain yang berpotensi di Chelsea Tentu saja saya ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain Menurut saya, masih banyak yang bisa saya berikan Tetapi memang betul, saya sedang mengupayakan itu dan mencoba bermain reguler di klub Kata Pulisic Jangan ke Tottenham, Gabriel Jesus mending gabung Arsenal Arsenal termasuk salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan terhadap Jesus sejak awal Biar begitu, baru-baru ini kabarnya Tottenham juga menanyakan situasi Jesus kepada Manchester City Ada kemungkinan Spurs menikung Arsenal dalam saga transfer ini Jones Bernas menyarankan Gabriel Jesus mempertimbangkan masa depannya dengan matang Dari sudut pandang klub, Arsenal lebih membutuhkan penyerang sentral daripada Spurs Faktanya, Spurs masih punya Harry Kane dan Son Heung-min Arsenal lebih membutuhkan Jesus dan dia akan lebih cocok bermain di sana Kata John Bernas Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!